Musuh Pamungkas Habib Nurmagomedov disarankan gelar duel bersejarah. Mantan petarung UFC, Michael Bisping menyarankan satu pertarungan menarik untuk musuh Pamungkas Habib Nurmagomedov, Justin Gaetje. The Highlight kini masih belum punya jadwal bertarung. Dia terakhir kali naik optagon pada bulan Juli kemarin. Disabung Dustin Poirier, Gaetje mampu mencatatkan sebuah kemenangan KO yang spektakuler. Tendangan yang dia lancarkan bersarang tepat ke kepala dan membuat lawannya seketika tak berdaya. Kemenangan ini sekaligus membuatnya menggondol sabuk BMF dan berhak menyadang gelar petarung paling sangar di UFC. Di tengah kegabutannya, sebuah saran duel datang untuk Gaetje. Bisping menyarankannya untuk bertarung melawan Max Holloway dan mempertahankan gelar BMF. Duel itu bisa jadi sejarah tersendiri karena belum pernah ada yang mempertahankan sabuk non-juara. Justin Gaetje dan Max Holloway untuk sabuk BMF. Mari kita membuat sejarah. Ujar Bisping, dilansir juara .net dari MMAJanky.com. Anda harus mempertahankan gelar BMF itu. Dia bisa menjadi orang pertama yang mempertahankan gelar BMF. Itu adalah hal yang keren, sambungnya. Itu memang hanya gelar yang dibuat untuk promosi. Tetapi, itu akan keren. Para penggemar bakal menyaksikannya. Saya menyukainya, mengapa tidak? Lanjutnya. Menurut Bisping, duel ini merupakan jalan yang paling pas untuk Gaetje. Pasalnya dia merasa Mahachev akan melawan Charles Oliveira terlebih dahulu. Dengan demikian, The Highlight bisa mengisi waktu luang sembari membuat sejarah baru. Ayo, bertarunglah dengan Max Holloway untuk gelar BMF. Islam Mahachev akan bertarung dengan Charles Oliveira. Islam sepertinya akan menang lagi. Kemudian Justin Gaetje bisa naik, bebernya. Dia bisa melawannya di mana saja, Las Vegas, Abu Dhabi. Saya tidak peduli. Saya hanya peduli dengan pertarungannya. Saya pikir Justin tidak boleh hanya duduk manis saja. Karena sejarah mengatakan bahwa Anda tidak boleh sampai dilupakan, ucap Bisping. Selamat menikmati. Terima kasih.